ini masih merupakan setu sawangan tapi ini masuk ke bojong sari yaitu setu tujuh muara setu ini terletak paling ujung paling ujung sekali dari pintu air ini sangat jauh sekali dari pintu air pintu air sana ya kita zoom ini pintu air pintu airnya jauh sekali ini sekitar jaraknya satu kilo atau dua kilo lepis dalam perjalanan memakai jalan kaki ini sangat di ujung sekali hari ini kita mancing kita ingin mencari spot baru di satu muara tujuh ini bojong sari atau setu sawang saya datang tadi jam sekitar jam 4 ya dan memang untuk mencari lokasi baru spot-spot baru ya disini cukup bagus ya kebanyakan disini orang memakai umpan cacing karena kalau untuk sebelah dari pintu air itu kebanyakan memakai umpan lumut disini umpan cacing bagus sekali ya sepertinya memang ada sebuah perbedaan ya antara disini karena tidak ada apa semacam tempat-tempat ikan mujair lubang di lubang berlobang bersarang disini kayaknya sepertinya tidak ada sehingga untuk umpan cacing itu lebih bagus itu teman-teman tapi untuk ikan itu semuanya sama saja disini pun banyak sekali terlihat di tengah saja itu banyak ikan yang sudah bermunculan kalau sore hari ini sudah hampir menjelang maghrib oke ini ada pulau buatan kita zoom pulau buatan oke masih banyak para pemancing di sekitar sini oke teman-teman kita akan lanjut mancing dan beberapa kali pumbul kita timbul tenggelam tapi setelah kita tarik ikannya kosong ikannya kosong ya yang jelas setiap pemancing itu sudah biasa masalah dapat tidaknya itu bukan menjadi target mereka yang mereka targetkan hanya hobi mereka walaupun hanya beberapa jam itu sudah menghilangkan stress mereka untuk repressing otak coba lihat pemandangannya begitu ini karena agak mendung ya setiap hari mendung hujan terus sehingga agak sedikit gelap mungkin kalau ada sinar matahari indah sekali dilihat dari sini dan saya selalu mengabadikan keindahan-keindahan alam di semua setu pun yang sudah saya mancing silahkan saja lihat-lihat channel atau video saya yang lain mungkin teman-teman akan bisa menemukan berbagai pengalaman saya mancing di seluruh setu di sekitar depok ini agak sepi ya dibanding kita disana karena di dekat pintu air kesana itu ramai sekali motor-motor dan tracknya pun udah rusak dan itu banyak lubang-lubang air disitu sehingga jarang yang bisa sampai kesini kecuali ada jalanan tembus yang ke arah kemari itu itu bisa melewati dari depan mungkin karena saya juga belum baru pertama kemari oke teman-teman semua nikmati saja pemandaan alam disini dan teman-teman datanglah kemari untuk mengunjungi setu muara tujuh tujuh muara atau setu sawangan oke buat teman-teman semua silakan saja ini lampu-lampu di sekitar sudah mulai nyala tapi masih banyak para pemancing yang masih bertahan dan beberapa pemancing itu sudah mulai membuang umpannya oke di samping setu ini indah sekali saya seringkali menemukan tanaman-tanaman hias tanaman liar sebenarnya tapi itu bisa dipakai untuk tanaman hias keindahan keindahan alam setu ini tidak hanya keindahan danau atau setunya ini bisa teman-teman lihat ya di sebelah kanan saya nah ini tanaman hias sebenarnya ini bisa dipakai di rumah nah teman-teman bisa lihat nah ini semacam pohon apa ya dia bisa hidup di air juga jadi banyak para ibu-ibu atau penggemar tanaman hias ini mengambil itunya batangnya lalu ditaruh di pot yang bisa mengandung air pus halo mau makan nggak sini pus sini nggak usah malu-malu sama om pus oke ini ada beberapa pohon juga ini bisa dipakai untuk ditanam di rumah juga biasa untuk pagar oke umpan saya beberapa kali di sambar itu sampai masuk ke dalam lampu tapi belum hoki memang dan belum sampai nyangkut mungkin ke mulutnya tapi tidak apa-apa yang penting masih ada strike di setu sawangan ini atau setu muara 7 oke teman-teman doakan semoga hari ini saya dapat yang besar biar bisa memperlihatkan kepada teman-teman bahwa ikan setu sawangan ini tidak ada habis-habisnya silahkan datang kemari dan jangan ragu karena setu ini aman sekali ya banyak para wisatawan dari mancan negara yang datang kemari lihat ini sudah akan memasuki azan maghrib tapi banyak para pemancing yang masih tetap bertahan oke sebelah sana juga banyak dekat lampu-lampu yang sudah nyala oke teman-temanku semua dalam hal mancing apapun bisa kita dapatkan baik itu ikan yang besar maupun ikan yang kecil tapi kadang-kadang kalau kita mendapatkan ikan yang besar itu sudah termasuk sangat luar biasa tapi kalau dapat ikan yang kecil pun itu sebagai suabah kebanggaan juga karena mancing di setu itu tidak mudah bukan seperti mancing di kali atau mancing di empang mancing maaf ya kalau di empang itu memang sudah ada ikannya inilah hobi yang paling mengasihkan terutama di hari libur kita bisa mengisi waktu untuk ya untuk hanya sekedar menyalurkan hobi kita karena hobi itu susah dicari ya mungkin kalau di empang biasa kita bermain di galakama atau apa ya itu memang mengasihkan juga dengan umpan yang berbagai pakai kinoy pakai pelet pakai apa itu namanya pelet 48 pelet 71 78 1 umpan umpan yang lainnya pakai pelet jitu dan lain lainnya pakai kinoy pakai telur pakai deho terus pakai dikukus lagi wah itu benar-benar tantangan juga ya tapi kalau di setu ini kita cukup memakai cacing atau juga bisa memakai lumut ya cacing itu harganya disini sekitar 4 ribuan sampai 5 ribu tapi kalau di sana itu lumut juga sama harganya sekitar 5 ribu dan itu banyak sekali bisa dipakai beberapa kali ya teman-teman yang ingin mancing di setu suatu saat bisa datang kemari saya tidak danti-intinya karena disini aman sekali ya enak dan nikmat ya semuanya serba ada tukang kopi ada kadang-kadang tukang kopi keliling dan juga banyak gitu ya bertebaran warung-warung makanan tukang basur di sana saya bisa memprediksi sekitar ribuan orang yang datang kesini setiap hari libur akan bisa melebihi dari pagi bisa melebihi ribuan orang buat teman-teman yang pernah mancing di setu atau pernah melewati setu muara 7 ini bisa kita tonton dan teman-teman mungkin bisa apa ya buat memori buat kenangan teman-teman bersama keluarga datang kesini oke karena sudah mau maghrib kita akhiri saja mancing kita kali ini semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman semua oke salam mancing mania maghrib bro lanjut bro dikit lagi